Intro Baik selamat datang lagi di channel youtube Aksanol Elmi Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kelas virtual Langsung saja kita buka google drive kita Lalu kita klik tanda plus disini Kita klik google slide Lalu setelah muncul seperti ini kita block Kita hapus Setelah itu kita klik latar belakang Kita klik pilih gambar Disini kita bisa memasukkan latar belakang melalui dari laptop kita atau kita cari di google penelusuran Saya akan mencari di google penelusuran Disini saya akan mencari lantai dinding Selanjutnya kita pilih lantai dinding yang akan kita gunakan Saya akan memilih yang ini klik dua kali Lalu selesai Selanjutnya kita akan menambahkan papan tulis Arahkan ke sisipkan klik gambar Kita akan mencari melalui tulusuri internet Kita tulis disini papan tulis kita ketik ya Dan ditambahkan png agar mendapatkan gambar yang transparan Baik setelah muncul seperti ini silahkan kita pilih Saya akan memilih apa tulis yang ini klik dua kali Tinggal kita ubah ukurannya Lalu kita tambahkan lagi disini rak buku Kita telusuri internet lagi Kita ketik rak buku Png Nah setelah muncul saya akan memilih rak buku yang ini Klik dua kali Tinggal kita ubah ukurannya dan kita letakkan posisinya Bisa di copy ya Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan di papan tulis Kita klik sisipkan Klik kotak teks Lalu kita buat disini kotaknya Disini bisa kita tulis sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan Misalnya Misalnya disini materinya tentang tokoh nasional kemerdekaan Indonesia Oke ini bisa kita sesuaikan untuk tulisannya kotaknya Kita akan menambahkan tulisannya kotaknya Kemudian saya akan menambahkan tulisannya kotaknya Misalnya kita akan menambahkan tulisannya kotaknya Upload dari komputer Kita pilih Soekarno disini Tinggal kita atur ukurannya Lalu kita letakkan di papan tulis Selanjutnya kita akan menambahkan toko yang lain Kita klik sisipkan gambar upload dari komputer Saya akan menambahkan toko selanjutnya Tiga serangkai Oke disini bisa ditambahkan lagi gambar yang lain Kita tuliskan di internet Disini kita cari misalnya kursi Oke kita klik dua kali Tinggal kita letakkan posisinya Bisa kita ubah ukurannya Oke selanjutnya kita akan menambahkan bendera disini Klik gambar Terus dari internet Kita klik disini Lalu kita tinggal cari Kita akan menggunakan bendera disini Oke teman-teman bisa sesuaikan saja ya untuk gambarnya Ini hanya tutorial saja Nah selanjutnya kita dapat menambahkan website atau video pembelajaran Yang ingin kita tambahkan di setiap gambarnya Misalnya disini Di gambar bendera saya akan menambahkan alamat webnya Atau alamat videonya Di youtube Kita buka dulu youtube Kita ketik disini Lagu Indonesia Raya Untuk ditambahkan di bendera tadi Oke misalnya kita pilih yang ini Kita klik Kita copy Kita copy alamatnya Lalu kita kembali ke Class virtual kita Kita klik gambar bendera ini Kita klik sisipkan Kita klik link Lalu kita paste ke sini tadi yang sudah kita copy Lalu terapkan Nah maka ketika mengklik Ketika siswa mengklik Gambar bendera ini Maka akan muncul linknya ya Jadi siswa tinggal Klik linknya untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya Selanjutnya kita tambahkan Alamat Untuk informasi Soekarno Kita kembali lagi Di google Kita klik Ketik disini Soekarno Lalu kita ambil Misalnya disini saya akan mengambil Di wikipedia Terkait dengan informasi Presiden Soekarno Oke ini tinggal kita Blok lagi Alamatnya Lalu kita copy Kita kembali lagi Ke kelas virtual kita Kita klik Gambar Soekarno Kita klik sisipkan Klik link Lalu kita paste Alamat website Atau alamat Yang sudah kita copy tadi Oke jadi siswa nanti Ketika dia mengklik Soekarno Gambar Soekarno disini Maka akan muncul Alamat webnya Untuk mengetahui Informasi terkait dengan Soekarno Selanjutnya Kita tambahkan alamat Untuk tiga serangkai Kita kembali lagi ke google Kita tulis disini Tiga serangkai Oke disini saya mengambil Wikipedia lagi Klik Oke tinggal di copy lagi Alamat webnya Lalu kembali ke kelas Virtual kita Kita klik gambar Tiga serangkainya Kita klik sisipkan Lalu kita klik link Kembali kita paste disini Dan kita terapkan Oke maka alamat-alamat webnya Itu sudah masuk ke Gambar-gambar yang sudah kita Tambahkan tadi Selanjutnya teman-teman disini Bisa menambahkan Gambar-gambar lain Yang terkait dengan Materi yang akan disampaikan Dan disini juga bisa Ditambahkan slide baru Jika ingin menambahkan Slide baru Prosesnya sama Seperti di awal tadi Kita blok Kita hapus dulu Lalu Kita boleh Kita tambahkan langsung Gambar Atau Kita pilih background Seperti di awal tadi Selanjutnya langkah terakhir Kita klik file Kita klik download Lalu kita klik dokumen pdf Untuk memudahkan kita Membukanya dimana saja Selain itu memudahkan kita Untuk meng-share ke WA Atau ke lainnya Oke mungkin itu saja Untuk video kali ini Jangan lupa subscribe Like dan share Semoga bermanfaat Terima kasih